Hai fenomena penyakit mulut dan kuku atau PMK di Indonesia menjadi momok tersendiri bagi para peternak khususnya kambing dan sapi mulai menyebar luas saat bulan Juli tahun 2022 lalu hingga muncul kebijakan hewan ternak dari luar pulau tidak boleh masuk namun kini para peternak mulai bisa bernafas lega lantaran PMK sudah berangsur normal kabit kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di stan Kabupaten Banjar Lulufila Fardy mengatakan jika stok hewan di Kabupaten Banjar aman jelang idul adha bahkan meningkat 17% dibanding tahun lalu nah di 2023 sampai minggu ini data udah juga kami kambilkan dari pedugas-pedugas di lapangan jumlah yang terdata saat ini sampai minggu ini sekitar 2414 ekor stok hewan korban yang terdiri atas sapinya 1665 ekor terus kambingnya sekitar 749 ekor jadi kalau di presentasi kenaikannya itu kurang lebih sekitar 17% jadi cukup lah jadi kalau dari segi stok dibandingkan pemotongan tahun-tahun sebelumnya saya pikir stok persediaan hewan korban untuk Kabupaten Banjar mencukupi sementara itu salah satu peternak di desa Cindai Alus Zain mengaku sejak PMK merubak tahun lalu dirinya menjadi lebih selektif dalam memilih hewan untuk diternak agar pelanggan puas demi menjaga pendapatan dirinya PMK sebelumnya sudah berlalu tapi dengan adanya PMK kemarin itu pasokan kambing dari Jawa ke Kansel khususnya itu sangat minim dalam arti nggak maksimal seperti biasanya harga pun lonjak tinggi sehingga ya para pengepul di Kansel itu kadang agak khawatir kampung banyak karena harganya tidak stabil kadang naik kadang turun kabit kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Lulufi Lafardi menambahkan Kabupaten Banjar saat ini sudah berstatus zona hijau PMK dan ketersediaan stok hewan juga mencukupi Banwa TV Kabupaten Banjar melaporkan terima kasih telah menonton!